Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang guys Kembali lagi bersama saya Nah seperti biasa Jadi pada kali ini saya mau sedikit review Tentang berbagai jenis tanaman Sansiperia Dan oke lah Tanpa banyak bahasa basi kita langsung bahas Ke jenis yang pertama Nah Untuk yang pertama teman teman bisa perhatikan Ini Namanya Sansiperia eritai Atau pensil Dan penampakannya seperti ini tuh Dan ini yang parigata ya Seperti yang teman teman lihat Ada corak corak kuningnya Nah ini teman teman Udah punya belum di rumah Kalau belum dan belum tau Cara membedakan dari jenis yang lainnya Langsung simak aja Nah jadi Sansiperia eritai ini Salah satu jenis Sansiperia silindris Dan perlu teman teman ketahui Jenis silindris itu ada banyak sekali Dan ini cuma salah satunya Dan perbedaan dari jenis yang lainnya ini nih Tuh Jika diperhatikan Sansiperia eritai itu Dia berkelok-kelok daunnya Dan juga dia memiliki tekstur daun yang lebih kaku Jika dibandingkan dengan beberapa jenis Seperti patula Atau kanaticulata Dan seperti yang teman teman lihat Dia ini sedang beranak Dan untuk jadi atau enggaknya parigata Belum kelihatan guys Sedangkan media Saya memakai kulit padi Sekambaka Pasir malang Dan juga pasir untuk bangunan Sedangkan pupuk Saya memakai pupuk kambing Atau pupuk kuda Dan seperti biasa Kayaknya teman teman penasaran nih Berapa harganya Untuk yang ini Saya udah jual teman teman Dengan harga Satu juta setengah Jadi Buat teman teman yang mau Maaf ini udah laku Dan untuk harga anakan Saya jual sekitar Lima ratus ribu Dan ini amannya Untuk disimpan Di dalam ruangan juga Bagus Karena dia memiliki Kuku yang enggak tajam Nah disini juga Saya mau sedikit review Tentang salah satu Jenis sansiperia Berdaun lebar Ini namanya Sansiperia malawi Teman teman Jadi si malawi ini Memiliki Kelakter bentuk Yang sangat Bagus Menurut saya Karena selain dia Memiliki daun yang lebar Dia juga memiliki Kelakter daun yang bisa Meroset Dan pasti ini teman teman Penasaran Berapa harganya nih Untuk yang gede Seperti ini Kemarin terakhir Udah ada yang Nawar 7 juta setengah Teman teman Cuman saya enggak jual Karena sayang Ini soalnya Lagi beranak Teman teman Bisa perhatikan Tuh Jadi untuk Anaknya bagus Tuh Memang untuk Dua daun pertama Perigatannya kurang Cuman segaris Segaris Tapi untuk daun ketiga Dia mewah Seperti induknya Dan sekarang Saya mau bahas Jenis tripas Teman teman Bisa langsung Perhatikan Ini adalah Mutasian Ablorian Sword Atau Mutasi Dari Main Main Lebling Namanya bagus Teman teman Dan Bisa diperhatikan Ciri khas Mutasi Ablorian Sword ini Salah satunya Adalah dari warna Tuh Dia ini memiliki Garis Hijau Terbentang Dari bawah Hingga ke atas Atau ujung daun Tuh Dan ini Sifatnya Permanen ya Teman teman Jadi anak Anaknya pun Sama Seperti Nuke Sekilas Mungkin Memang Terlihat Seperti Jenis Biasa Tapi Ini Beda Teman Teman Ini Contoh Anakannya Dia Sama Seperti Nuke Nah Buat Teman Teman Yang Mau Lihat Ablorian Sword Nya Atau Main Lebling Saya Tunjukin Nah Ini Teman Teman Jadi Bisa Diperhatikan Salah Satu Keunikan Main Lebling Itu Memiliki Karakter Daun Yang Kaku Atau Kuat Tebal Teman Teman Jadi Jika Dibandingkan Dengan Jenis Laurenti Lainnya Memang Main Lebling Lebih Kaku Daun Dan Seperti Yang Teman Teman Lihat Warnanya Memang Sekilas Hampir Sama Teman Teman Nah Buat Teman Teman Yang Masih Ragu Atau Punya Pertanyaan Bisa Langsung Tanyakan Saja Dengan Cara Komen Di Kolom Komentar Dan Sekitu Dulu Yang Bisa Saya Bahas Semoga Bisa Bermanfaat Buat Teman Teman Pemula Khususnya Buat Yang Baru Belajar Dan Sebelumnya Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Ataupun Kesalahan Sekiranya Saya Mohon Maaf Saya Sudahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima